Penyanyi dangdut Lesti kejora banjir air mata saat sungkem di hadapan kedua orang tua. Prosesi sungkem pada orang tua dilakukan Lesti sebelum acara siraman. Lesti mengucapkan permintaan maaf kepada sang ayah Endang Mulyana dan Ibunda, Sukartini. Diketahui Lesti kejora menggelar prosesi pengajian dan siraman pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Lesti dan Bilar akan melangsungkan ijab kabul di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 19 Agustus 2021. Acara pengajian Lesti dan prosesi siraman turut ditayangkan secara live di Indosiar dan Video.com. Lesti beserta keluarga terlihat mengenakan seragam berwarna kuning senada. Dalam prosesi sungkem, Lesti mengucapkan permohonan maaf pada orang tua. Bapak, Mama, tidak ada yang cukup untuk mengatakan betapa Dede bersyukur sekali dilahirkan jadi anak Bapak dan Mama, kata Lesti kejora dikutip Tribun News dari Video Youtube Indosiar. Bapak, Mama, mohon maaf jika sering membuat Bapak dan Mama susah. Mohon maaf jika sebagai anak, Dede banyak mengecewakan Mama dan Bapak bujar Lesti. Lesti sekaligus menyampaikan keinginan untuk menikah dengan sang kekasih, Rizky bilang. Ia meminta doa restu pada orang tua untuk melangsungkan pernikahan pada Kamis besok. Bapak, Mama, insya Allah sebentar lagi Dede akan menikah dengan pria pilihan Dede. Pria yang menyayangi Dede bernama Muhammad Rizky. Dede memohon doa dan restu dari Bapak dan Mama agar pernikahan Dede dan kakak jadi pernikahan rupun kuat dan bahagia, kata Lesti. Insya Allah-Allah Bapak dan Mama selalu berdoa untuk Dede, ya. Allah berikan keturunan sebagai penyejuk mata, pendingin hati, rumah tangga Sakinah Mawadawarahmah dan penuh rahmat, pujar Endang Mulyana, Ayah Lesti Kejorah. Wejangan Ayah Lesti. Awalnya sang ayah Endang Mulyana menguraikan cerita perjuangan Lesti Kejorah saat ingin menjadi seorang penyanyi. Endang selalu setia menemani Lesti saat mengikuti audisi menjadi penyanyi. Bapak ingat saat-saat di mana kamu berjuang menjadi seorang penyanyi terkenal dan membantu keluarga. Saat itu Bapak selalu menemani Dede mengikuti audisi dari panggung ke panggung, ucap Endang Mulyana. Lanjut, Endang mengungkapkan rasa kasih sayangnya sebagai orang tua terhadap Lesti. Dek, kasih sayang Bapak sama Dede melebihi kasih sayangmu sama diri sendiri, kata Endang Mulyana. Endang turut memberikan pesan dan doa kepada Lesti agar memiliki pernikahan yang sakinah mawadah warahmah. Sang ayah juga berharap agar Lesti dan Bilar nantinya memiliki keturunan sebagai penyicuk hati. Dek, amanah dari Allah sekuat kemampuan kami tunaika dan insya Allah Bapak dan Mama selalu mendoakan Dede. Ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu bagi anak-anak kami, anugerahkan keturunan yang menjadi penyicuk dan pendingin hati rumah tangga yang sakinah. Lanjutnya